Selamat datang kembali di channel ofisial Liga 1, 6, 8. Pada hari ini kami akan memprediksi beberapa tim yang akan bermain pada tanggal 26 Maret 2021 nanti. Baik tampak basa-basi lagi tim yang akan kami prediksikan menang tanggal 26 Maret sebagai berikut. Yang pertama ada Bulgaria melawan Switzerland. Oke sepertinya Bulgaria memang tidak terlalu bagus dalam bermain bola ya. Tapi disini bukan cuma Bulgaria saja yang bermain tidak terlalu bagus. Melainkan lawannya juga tidak terlalu bagus dalam bermainnya. Jadi sepertinya ini akan menjadi pertandingan yang cukup alot untuk pertandingan yang akan datang ini. Baik yang pertama, kita akan melihat 5 pertandingan dari Bulgaria terlebih dahulu. Dari 5 pertandingan Bulgaria hanya menang 1 kali. Kalah 3 kali dan draw sebanyak 1 kali. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasannya Bulgaria permainnya tidak bagus. Selanjutnya Switzerland dalam 5 pertandingan terakhir mengalami kekalahan sebanyak 2 kali. Draw sebanyak 2 kali dan menang sebanyak 1 kali. Disini juga kita bisa melihat pertandingan Switzerland juga tidak terlalu bagus ya. Sekarang kita akan melihat head to head mereka. Disini kami melihat mereka baru ketemu sebanyak 3 kali saja. Dan bisa dilihat Switzerland menang 1 kali dan 2 kali draw. Jadi menurut kami disini jika Anda ingin betting, Anda bisa betting 1 kali 2 dan memilih Switzerland sebagai pemenangnya. Prediksi kedua kami disini adalah Israel melawan Denmark. Disini sepertinya sudah jelas dengan pemenangnya. Jadi kita langsung saja melihat 5 pertandingan Israel. Israel disini mengalami kekalahan sebanyak 2 kali, menang sebanyak 2 kali dan draw sebanyak 1 kali. Sedangkan Denmark disini bisa kita lihat dari 5 pertandingan terakhir. Dia memenangkan 4 pertandingan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan saja. Dan tempatnya mereka hanya pernah bermain 2 kali saja. Dan dari 2 kali head to head, semua bisa dimenangkan oleh Denmark secara telak. Saran kami dalam betting Anda bisa memilih HDP Denmark Por terhadap Israel sebanyak 3 per 4 bola. Prediksi ketiga kali ini, ada Jerman yang akan melawan Iceland. Untuk kedua tim ini juga sepertinya bisa dipastikan dan bisa dilihat dengan jelas ya. Karena disini Jerman adalah tuan rumah. Dan ditambah di sepak bola ini Jerman lah yang paling unggul di semua negara saat ini. Jadi sepertinya bisa dipastikan bahwasannya Jerman akan menang dengan mudah kali ini. Itu bisa dilihat dari 5 pertandingan Jerman belakangan ini. Jerman disini menang sebanyak 3 kali. Kalah 1 kali dan draw sebanyak 1 kali. Sedangkan, Iceland sendiri dari 5 pertandingan terakhirnya. Semua mengalami kekalahan. Dan untuk head to head mereka sendiri bisa dilihat ya bahwasannya Jerman menang 1 kali dan draw sebanyak 1 kali. Untuk pasaran yang kami rekomendasikan sendiri Anda bisa memilih HDP Jerman 4 terhadap Iceland sebanyak 2 bola. Prediksi yang keempat kali ini ada Italia melawan Irland. Disini Italia sebagai tuan rumah ya. Dan bisa kita lihat disini Italia juga merupakan negara yang kuat dan bisa bersanding dengan Jerman. Itu semua terbukti di 5 pertandingan terakhirnya. Italia menang sebanyak 3 kali dan draw sebanyak 2 kali. Disini bisa kita lihat kalau Italia juga bukan tim kacangan yang bisa diremehkan. Berbeda dengan Italia, Irland dalam 5 pertandingannya tidak begitu bagus. Karena dalam 5 kali pertandingan Irland tidak pernah menang sekalipun. Dan hanya mengalami draw dan kalah saja. Untuk head to head mereka sendiri, dari 4 kali pertandingan 3 kali dimenangkan oleh Italia dengan telak. Dan hanya pernah sekali draw saja. Untuk pasaran yang ingin kami rekomendasikan kepada Anda. Anda bisa memilih HDP dengan Italia por terhadap Irland sebanyak 2 bola. Baik yang terakhir ada Spain melawan Greece. Yang terakhir juga tidak susah dalam menebak siapa yang akan menjadi pemenangnya ya. Bisa dilihat kalau Spain juga bukan negara yang bisa dikalahkan dengan mudahnya. Bisa dilihat dari 5 pertandingannya Spain menang sebanyak 2 kali. Draw sebanyak 2 kali dan hanya kalah 1 kali saja. Sedangkan di sisi lain Greece sendiri menang sebanyak 3 kali dan draw sebanyak 2 kali. Untuk dari 5 kali pertandingannya bisa kita lihat Greece lebih unggul daripada Spain. Karena Greece tidak pernah kalah sekalipun dalam bermain. Tapi bisa kita lihat head to head mereka berdua. Di sini kami melihat bahwasannya Spain lebih unggul di head to head. Bisa dilihat di sini Spain menang 3 kali. Kalah sebanyak 1 kali dan draw sebanyak 1 kali juga. Jadi menurut kami di sini. Jika Anda ingin bermain Anda bisa memilih 1 kali 2 saja. Dengan Spain sebagai pemenangnya. Atau mungkin jika Anda berniat bermain HDP. Anda bisa memilih Greece menerima por dari Spain sebesar 1-3 per 4 bola. Menurut kami itu adalah pilihan yang bagus dalam HDP. Karena sepanjang pertandingan Spain juga tidak bisa mencetak banyak gol di gawang Greece. Sekian pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian para pecinta. Judi bola online. Jangan lupa. Like, subscribe, dan Anda bisa komen juga mana tim yang bakal menang di bawah ini. Kita di sini bisa mendiskusikannya dengan baik dan tentu dengan santun. Terima kasih sudah menonton channel ini. Sekian dari Oficial Liga 168. Semoga beruntung.